Itu bisa dapet dipercaya jadi anggota pimpinan di KNEKS itu karena masih muda itu Apa karena ada orang dalem kali disana loh gimana sih? Wah ngaco ini beneran Engga Engga, engga Ustadz Aldo Maksudnya engga ya? Engga Maksudnya Aris Lek sih emang kalau gitu Iya jadi Pasti ya Jadi ketika Saya kan dulu lama di Bahrain Oh ya Oh semenjak dari penop santu saya engga tau Nyata Aris Barain Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi kita viewers Indoposko channel dimanapun berada pada program podcast ngaco ngobrol ala Indoposko bersama saya Rahman populer dipanggilnya kalau disini Aldo hari ini kita akan ngobrol dengan seorang tamu sahabat saya juga disini yang kebetulan meluangkan waktu hadir kita langsung sapa beliau adalah saya harus panggil Bapak ini Bapak Sultan Emir Hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aldo sahabat kami yang luar biasa Saya panggilnya apa nih Bapak Panggilnya apa Kayak kita di darun aja aja Beliau ini orang Sumatera Barat orang Minang jadi bisa juga saya panggil Buddha ya Betul Jadi Bang biar enak nih Bang aja nih Ini viewer ngaco nih Bang Emir ini anak-anak muda juga Jadi Bang Emir ini sekarang berkantor atau bekerja di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Betul Salah satu Direktur Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah ya Betul Nanti Bang Emir jelasin tuh Bang Emir saya mau ngucapin atas nama selamat kerja tim ngaco disini Terima kasih nih udah hadir meluangkan waktu Kami juga berterima kasih pada Indoposco dalam podcastnya ngaco ini Ini luar biasa ini bagi kami Kami bisa ikut serta ya dan mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi viewer Viewer ngaco ya Iya ngaco Jadi viewer ngaco ini baru kali ini nih terwujud ya janjian dan segala macam kita paham lah dengan kesibukan-kesibukan beliau Salah satu Direktur di KNEKS Nah hari ini kita ngobrol soal KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nah kita harus tau Bang Emir ini Buat viewers ngaco bahkan sebagian juga besar masyarakat mungkin agak kurang begitu familiar dengan komite ini Ini soal isu ekonomi dan keuangan syariah Nanti Bang Emir eklor dulu dengan bahasa Bang Emir nih kalau sering jadi kumidara seminar bahasanya tinggi-tinggi nih Kita kurang paham nih Disini pokoknya harus paham kita dengan sesederhana mungkin menjelaskan soal Ini komite apa ini? Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Karena yang saya tau nih dulu ini KNEKS nih Komite Nasional Keuangan Syariah ekonominya nggak ada Ini barang apa ini? Ini kapan berdiri? Ini personilnya apa? Bang Emir sama siapa di situ? Silahkan Bang Makasih nih Ustadz Aldo ya dan para viewer yang lagi menonton Jadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Itu dulunya memang namanya betul tadi ya KNKS dulu awalnya Tanpa ekonomi Langsung Keuangan Komite Nasional Keuangan Syariah Langsung Keuangan Komite Nasional Keuangan Syariah Kenapa sih negara membuat lembaga seperti ini gitu ya Karena pertama di sekitar tahun 2015 itu ada kajian Oke Dari Bapak Nas Dari Bapak Nas Bapak Nas kemudian mengkaji Kenapa sih kok Indonesia kan negara mayoritas muslim Kok keuangan syariah itu tertinggal Bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara yang mayoritas non muslim Lucu itu tuh Sampai-sampai dulu banyak juga orang kita yang belajar Keuangan Syariah ke Inggris Itu kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapak Nas 2015 2015 Yang dituangkan dalam Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Nah Salah satu rekomendasi dari kajian Bapak Nas tersebut Untuk kita bisa keluar dari keterlambatan ini ya Perlu dibuat suatu komite atau lembaga yang memang khusus untuk mengembangkan keuangan syariah waktu itu Keuangan syariah Waktu itu pasti ya Nah Rekomendasi itu disampaikan ke Pak Presiden Ternyata Pak Presiden langsung mengambil langkah dengan menerbitkan perpres nomor 91 tahun 2016 Sebagai dasar hukum pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah Pak Jokowi ya Pak Jokowi Diresmikan langsung di tahun 2017 ya Saya masih ingat ya Juli ya 2017 Di sana negara Kemudian dibentuklah suatu tim substansi namanya manajemen eksekutif Yang dilantik di Januari 2019 Nah Tim substansi ini dan manajemen eksekutif ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif Dan ada 5 unit kerja yang dipimpin masing-masing oleh seorang Direktur Nah disitu kami berperan Nah Apa sih Kenapa sih Apa sih tugasnya KN EKS ini Iya Tupoxinya itu yang pertama Mempercepat Memperluas Dan mengembangkan ekonomi syariah Untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional Karena kan Ketika ekonomi yang dunia yang Apalagi saat sekarang ya Iya Yang makin Susah gitu ya Kita harus punya arus baru Arus baru Yang bisa Arus baru perekonomian yang bisa menumbuhkan ekonomi kita Nah Kajian Mbak Penas kemudian juga diperkuat oleh kami juga ya Ternyata ekonomi syariah ini bisa insya Allah Menjadi arus baru perekonomian kita Dan contohnya negara-negara ya Baik itu negara mayoritas muslim maupun non muslim ya Seperti Malaysia contohnya yang muslim ya Sudah memang menggunakan ekonomi syariah ini sebagai Arus baru perekonomian mereka Bahkan non muslim seperti Australia Oke Adalah negara Produsen Daging halal terbesar di dunia Ya Jadi bukan negara muslim ya Produsen daging halal terbesar di dunia ya Justru Australia Salah satunya sapi Nah sapi Betul Memang disapi lebih banyak Nah Kalau salah satu yang mengeksplor Unggas ya Ayam dan sejenis gitu ya Unggas Itu justru salah satu yang terbesarnya itu Brazil Halal Salah satunya Jadi bukan hanya sepakbulanya aja Brazil Bukan sepakbulanya aja Unggasnya juga Udah mendunia Iya itu halal Dan halal lagi Karena mereka tahu bahwa konsumen mereka yang sasaran mereka adalah muslim Dan muslim menginginkan daging yang halal Nah mereka penuhi itu Purely business Bukan masalah agama Jadi Tupuksi yang pertama itu mempercepat Iya Mempercepat Memperluas Dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional Oke Nah ada 4 fungsi nih komite Oh iya iya Yang pertama kita Terutama kita manajemen eksekutifnya Memberikan rekomendasi Bang Yamir Iya Tadi KNEKS itu jadi dipimpin Iya Oleh direktur eksekutif KNEKS KNEKS Dipimpin oleh Pak Presiden Oh gitu Iya selaku ketua Oh Pak Presiden Pak Jokowi ini ketua Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pak Presiden Presiden Kemudian ketua hariannya Yang sehari-hari menggawangi komite ini Pak Wakil Presiden Pak Marwami Iya Dulu ketika KNEKS tidak ada namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Tetapi ketika menjadi KNEKS Dan WAPRES kita Pak Marwami Adalah Bapak Ekonomi Syariah Indonesia Kemudian Pak Jokowi melalui revisi Perpres Perpres baru ya Revisi dari Perpres KNEKS ya Perpres nomor 28 tahun 2020 Salah satu penguatan dari kelembagaan itu Selain namanya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Tidak hanya fokus pada keuangan Tapi juga pada industri halal Salah satu penguatan lain adalah Menunjuk wakil presiden menjadi ketua harian komite ini Jadi dipimpin langsung presiden ya Yang pimpin langsung presiden Kita ini Adalah tim substansi Tentaranya lah Tentaranya Nah itu Tentara petik itu Direktur eksekutif Satu Dan lima direktur lain Betul Salah satunya Bang Emir Betul Berarti kalau sudah dipimpin presiden begitu Terus WAPRES Hariannya Sudah otomatis tuh menteri-menterinya Iya Jadi ada 16 kementerian dan lembaga Terlibat sebagai anggota Anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Dan salah satu anggotanya Ibu Menteri Keuangan adalah Sekretaris Dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh karena itu sekretariat kami ada di Kementerian Keuangan Sekretariat? Ya Sekretariat Komite ini ada di Kementerian Keuangan Dipa kami juga Anggaran kami juga ada di Kementerian Keuangan Kalau kantor KNKS gimana? Sekarang masih di Permata Kuningan Permata Kuningan Gedung Permata Kuningan Di Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan Tapi insya Allah dalam waktu dekat Di awal perkiraan Di awal Januari 2023 Kita akan pindah ke Kementerian Keuangan Insya Allah Itu salah satu topoksinya Singkat saja Bang Emir Tiga lainnya Selain mempercepatan Iya Itu tugasnya Kalau fungsinya ada empat Memberikan rekomendasi kebijakan Oke Memberikan rekomendasi kebijakan Yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Dan juga mengusulkan program strategis Nah Salah satu contohnya Misalnya kan Itu kan penggabungan bank syariah Apa Tiga bank menjadi bank syariah Indonesia Oke iya 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 Kita membuat kajian Kemudian kita sampaikan rekomendasi Oh itu salah satunya Sekarang ya Kita sebut saja lah Jadinya kan bank syariah Indonesia Betul Itu salah satu rekomendasi Ya rekomendasi Bahkan dari awal Mulai dari Ketika Belum Ada rencana merger Itu kan Memang ada dalam master plan ya Merger itu ya Iya 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 Kita punya master plan Itu pimpinan kami Di manajemen eksekutif Direktur eksekutif Sudah mengundang Waktu itu Para dirut Dari Bank-bank yang dulu Iya tiga bank itu Maka dulu sempat Mau ada salah satu bank Tanpa kita sebutkan juga ya Mau diikut kajian Tapi di kajian akhir Akhirnya Tiga aja Nah Selain itu Literasi juga ada Masih di bagian itu Iya Itu salah satu Salah satu Tupuksi kami juga ya Menurut saya nih Pak Ymir ya Ini kan Soal ekonomi syariah kan belum lama Kita denger kayak gini-gini kan Betul Kemudian jadi prototype Kemudian jadi perbincangan Dan Yang kita tahu Perbankan Sudah banyak yang Perbankan Tidak hanya konvensional Yang syariah juga Nah kalau ke masyarakat Ke rakyat gitu Literasi juga jadi bagian dari KNEKS Betul Itu menjadi Jadi Dari master plan Itu Turunannya itu adalah Rencana aksi Kemudian dari rencana aksi itu Disusun 30 program Iya iya Nah 30 program itu Salah satu programnya adalah Yang berkaitan dengan literasi Kita punya strategi nasional Bagaimana cara Meningkatkan literasi Bahkan dipetakan Untuk umur 6 tahun ke bawah Gimana caranya Ya Mulai mengenalkan ekonomi syariah Enggak mungkin dong bahasanya Apa itu ekonomi syariah Enggak Prinsip-prinsipnya aja Dia diajarin dengan cara yang menarik Kemudian sampai ke umur Masa pensiun Karena juga banyak yang Ternyata ya Ketika masa pensiun Mereka belum siap Ust. Aldo Iya iya Padahal mereka dulu selama Bekerja Menghasilkan Tapi tidak menyiapkan masa depannya Nah itu literasi seperti itu Perlu juga disampaikan Jadi kita udah petakan Nah kemudian Bahkan melalui Jalur formal Dan jalur non formal Oke Nah jalur formal itu melalui Sistem pendidikan Di kampus-kampus Dalam kurikulum Di kurikulum ya Di SMA Gitu kan Tapi jalur non formal juga ada Ya Salah satunya nih Podcast ini juga literasi Oh iya Ini brand ekonomi syariah PIN Nah Ini Itu PINnya KNEKS Ini PIN ekonomi syariah Indonesia Oh PINnya Diluncurkan oleh Pak Presiden Pada tanggal 25 Januari 2021 Sebagai Brand ekonomi syariah Indonesia Oke oke Jadi tagline itu Kebaikan untuk semua Buat apa sih? Supaya Orang melihat PIN ini Kemudian logo ini Dimana-mana Supaya orang tertarik Oh ekonomi syariah Kebaikan untuk semua Apaan sih? Nah Itu kita Buat ya Supaya orang Tahu Dan supaya Tahu bahwa ekonomi syariah ini Inklusif Buat semuanya Buat semua Tidak eksklusif Tidak eksklusif Ya Karena Tadi kita udah bahas kan Australia aja Sama Brazil aja ikutan dalam ekonomi syariah Ya yang notabene bukan Negara dengan mayoritas penduduk muslim Ya Tapi dia Paling Besar Dia punya produk halal Maksudnya Daging Dan juga Unggas Jadi Bang Emir itu Salah satu Direktur ya Struktur Dan Ekosistem syariah Ekosistem syariah Jadi viewers ngaco Bang Emir ini Ini sahabat juga Dulu kami Sama-sama pernah studi Sebuah pondo pesantren Tiba-tiba Tanda ketik kami temukan dia Jadi salah satu Bang Emir kayaknya paling muda nih Karena gak beda jauh Bang Emir sama saya Oh sama Iya Maksudnya di Direktur itu paling muda ya Iya Bener-bener Itu tiba-tiba menghilang Bisa masuk KNEKS Paling muda Dapet prosesi strategis Menurut saya strategis loh Itu pilihan rakyat Ratusan juta rakyat Indonesia Bang Emir ada di dalamnya Enam diantaranya Kan lima lah Kalau dengan direktur Masih muda juga Engga Itu masuk bisa dapet Di Dipercaya jadi anggota Apa Pimpinan di Direktur di KNEKS itu Karena masih muda itu Apa karena ada orang dalem Kalau disana Gimana sih bang Wah ngaco ini beneran Engga 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 Ustadz Aldo Maksudnya Engga ya Engga Maksudnya Ada seleksi Pasti ya Jadi ketika Kan saya kan dulu Lama di Bahrain Oh Semenjak dari Pembangsaan itu Saya gak tau Nyata ada di Bahrain Iya Panjang sejarahnya Panjang ceritanya Engga cukup di ngobrol Engga 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 cukup di ngaco ini Nah Waktu Di Bahrain itu Kita mendengar Bahwa negara lagi Membuat Komite ini Berarti setelah 2015 Iya Seleksinya itu Tahun 2018 Oh seleksinya malah 2018 Iya Itu ada panselnya Ada pansel Ada pansel Kemudian Ada yang memberitahu ke kami Bahwa ada Seleksi ini Kami setelah 12 tahun Di luar negeri Ada keinginan gitu Ingin pulang Tapi keinginan yang paling kuat itu Terutama setelah ayah kami meninggal Oh Jadi ibu sendiri Kemudian kita ya Berharap kalau bisa Dekat lah Dengan ibu ya Dan mungkin karena Ada niat itu Doanya agak Pansel kabur Cepat mungkin Cepat aja Oh jadi normal aja Bang Emi ribu Normal jadi Ada pansel itu Kita tahu Kita daftar ya Masukin Ada banyak lah Dokumen-dokumen yang diminta Ya Layaknya Pansel-pansel gitu ya Semua dimasukin Pansel-pansel komisi negara lainnya lah Kemudian ada tes Tertulis Kemudian Bahkan saya tuh Sempat takut itu dulu Gak lulus Ada tes Awasan Kenegaraan Atau awasan kebangsaan Awasan kebangsaan Iya Kenapa takut? Saya udah lama Gak di Indonesia Takut lupa Takut apa gitu ya Dengan Malaysia Udah Dengan saya di Malaysia dan di Balai Waktu itu udah 16 tahun Di luar Indonesia Tapi Di luar negeri itu dosen Ya Jadi Awalnya di Malaysia itu saya pelajar Setelah pelajar saya menjadi dosen Kebetulan saya setelah selesai S2 pertama Saya menjadi dosen di International Islamic College Oh Nah itu adalah Polteknya International Islamic University Kalau kita waktu di pesantren namanya Universiti Islam Antarbangsa Oh iya 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 Jadi Waktu di pesantren kita udah dengar itu ya Tapi Ternyata Allah Alhamdulillah memberikan kesempatan Kemudian Ketika kami Sedang menyambung S3 Ada Dari Bahrain itu Datang membuat Seleksi juga Kita bismillah Ikut Seleksi juga waktu itu Qadar Allah Rezeki kita Kita Ke Bahrain Dan kemudian Sambil Mengajar disitu Juga menyelesaikan S3 Di Malaysia Dan Setelah itu melanjutkan karir Karena Setelah kami gabung Dengan Universiti College of Bahrain Gak lama kemudian Ada perjanjian Kalau Mau dibayarin S3 nya gak Kalau dibayarin Ada semacam Kalau udah selesai Harus Berapa tahun Mengabdi Di Bahrain Di Bahrain Akhirnya gak Gak boleh Gak boleh pindah kan Saya mau Saya tantangan Tapi Alhamdulillah kan Udah 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 lewat Setelah saya Selesai tahun 2013 Karena saya Kontrol Allah Agak cepat Waktu itu Selesai S3 nya Jadi pengabdiannya Juga gak lama Ketika Kami Ketika kami Ikut pansel KNKS Itu udah selesai Jadi Keluarnya dengan baik Oke Sekarang tuh Salah satu direktur Bidangnya infrastruktur Dan ekosistem syariah Ya Ini tugasnya ngapain sih Bang Emir Salah satunya kan yang sering saya lihat nih ya 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 mungkin ini bagian dari program ya Literasi juga Betul Bang Emir tuh kayaknya keliling Indonesia tuh kayaknya Membentuk Apa KNKS-KNKS Daerah Ya Emang begitu ya Iya Memang Indonesia ini kan besar Ada kita Yang saat ini ada 34 Tapi saya dengar-dengar ada pemecahan Iya 3 provinsi di Papua Jadi 37 katanya insya Allah ya Nah Itu kan Kita Gak bisa kalau dari pusat Mengerjakan ini semua Harus suruh Harus turun Nah Arahan dari Pak Ketua Harian Pak Wakil Presiden Dalam rapat pleno Kan KNKS itu Dalam 6 bulan sekali Ada rapat pleno Oh Dipimpin langsung oleh Pak Wapres Wapres Pernah juga Pak Waktu KNKS Pernah dipimpin oleh Pak Presiden Tapi begitu Pak Kiai masuk Pak Jokowi sepertinya Ya karena ada Ketua Harian Ada Ketua Harian Ya begitu Nah Beliau yang memimpin Dan dihadiri oleh Anggota Mahal Menteri dan Kepala Lembaga Nah Salah satu arahan beliau Adalah Dan menjadi program prioritas Yaitu Membentuk Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Sari Daerah Yang beliau secara eksplisit Sampaikan dalam arahannya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Sariah Itu kalau gitu Satu Provinsi harus ada satu Ya Itu sampai ke Kabupaten Kota Nantinya begitu Tapi sekarang ini Arahannya Sejauh ini Provinsi dulu Provinsi dulu Ya Makanya Pak Ymir muter tuh Muter Makanya Kata Pak Ketua Pelaksanaan Harian Pak Wapres Yang muda aja muter nih Ya Karena itu energinya masih ada Energi Tapi Alhamdulillah Sejauh ini udah berapa Bang? Provinsi yang Ya provinsi yang sudah membentuk Sudah dua Provinsi Sumatera Barat dan Riau Dalam proses pembentukan Kampung apa gak ya Mere Sumatera Barat Iya Kebetulan Alhamdulillah Sumatera Barat dan Riau Yang sudah Resmi membentuk Ya Nah dalam proses Sekarang ini ada beberapa provinsi Pertama NTB Nusa Tenggara Barat Iya Nusa Tenggara Barat itu Tinggal sebenarnya Penyempurnaan Siapa yang duduk di Di manajemen eksekutif daerah Sama kayak Kami kan manajemen eksekutif di Pusat Nah Kan di daerah itu ada Manajemen eksekutifnya juga Di Sumba dan Riau kan udah lengkap Iya Nah Di NTB Itunya belum Kemudian Yang Di Sumsel Dalam proses Jabar Jabar Betul Ketemu Pak Hermanderu Ya Kami Alhamdulillah Di NTB pun ketemu dengan Pak Zul Kivli Nah Jawa Barat Itu Sekarang Insya Allah Mudah-mudahan segera nih Kebenarnya sebelum Kejadian Eril Maksudnya putra dari Gubernur Gubernur Jawa Barat Iya Betul Sudah proses Sudah proses Benarnya Kemudian Kodar Allah Itu kan sebuah musibah yang Sungguh luar biasa Dan itu sangat menyita Iya Betul Waktunya Waktunya Secara pribadi Kemarin Alhamdulillah kami Sudah berkesempatan Bertemu dengan Pak Wagup Dan kami Kembali Menyampaikan ya Menemukan segera didorong Nah Tetap kan Pak Ritwan baru balik dari Haji ya Iya 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 Mudah-mudahan beliau dalam waktu dekat Segala nih Jadi yang jauh-jauh dulu ya semua Pulau Matra Gitu ya Ntar baru ke Pulau Jawa Wah DKI mah gampang lah ntar ya DKI Jakarta ya Nah putra DKI nih yang harus dorong nih Putra asli DKI nih yang harus dorong Itu berarti ntar juga Supporting dari pemerintah provinsi itu pasti ada ya Iya Udah dibentuk begitu ya Iya Nanti untuk hal-hal demikian ya Punya target nggak Pak Yamir? Daerah itu tadi kan sebutin dua Iya Katakanlah sampai akhir tahun lah ini Iya Kalau target yang diberikan Atau Kita kan sebagai manajemen eksekutif Ada IKU namanya ya Indeks Kinerja Utama Oke Iya Dan kita udah sepakatin Kan Direkturasi eksekutif Tidak tangan tuh Tidak di awal Karena Sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan Tidak sama Tidak tangan dengan Ibu Menteri Terkait dengan Program kerja dan IKU kita Nah Untuk KDEKS Targetnya cuma dua Udah kecapek Oh jadi di daerah namanya KDKS KDEKS 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 Sekarang udah kecapek N nya di ganti D aja Daerah ya Betul Nah Mudah-mudahan Kami berharap sih lewat Hari 2 Oh iya 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 Insya Allah Mohon doanya Amin Amin Viewer juga ada lain juga Itu salah satu Tugas dari Direktur Infrastruktur dan Ecosistem Syariah Iya Oke Bang Emir Waktunya enggak cukup kita emang nih Kalau ngobrol ya Kalau di podcast itu Kita yang simple-simple aja Tapi Mudah-mudahan bahasanya simple nih Takut tadi Terakhir dong Bang Emir harus ngomong nih ke viewers ngaco Mumpung Nanti disaksiin Dilihat soal Ekonomi dan keuangan syariah Apa yang Ingin Bang Emir sampaikan ke viewers ngaco Para viewers ya Ekonomi dan keuangan syariah itu simple Bukan hanya perbankan syariah Tapi kalau mau buka rekening di bank syariah juga gak apa-apa Tapi juga ya bisa Kalau mau beli apa-apa Harus Apa Punya Check and Recheck Ini kira-kira contohnya mau beli makanan atau minuman ya Ini ada Sertifikasi halalnya gak Kalau kita udah punya kesadaran seperti itu Kita udah menjadi pelaku ekonomi syariah Misalnya juga berbelanja ya ke UMKM yang memproduksi barang yang halal Itu juga udah ada ekonomi syariah Kita mensupport justru itu yang perlu didorong UMKM halal Ya UMKM yang memproduksi barang-barang halal Nah Atau mungkin Menjadi anggota kooperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Nama trennya gitu Itu juga udah ekonomi syariah Atau paling kurang yang sudah sangat kita kenal Selalu ya mengeluarkan zakat, infak, sodokoh, wakaf Anda sudah menjadi pemain ekonomi syariah Berbuatlah sebisa Anda Walaupun kecil Anda sudah menjadi pelaku ekonomi syariah Ekonomi syariah Kebaikan untuk semua Wais, cocok Itu kebaikan untuk semua itu tagline ya Tagline 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 Anda baik, kita baik Semuanya mau kita baik Bang Emir, makasih sekali lagi nih ya Sama-sama Sudah berbagi Memangkan waktu main ke studio kami Ke redaksi Terima kasih juga ini Indopos ya luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan makin maju Insya Allah ke depannya Indopos juga ke depan siap lah Nanti kalau KN EKS barangkali untuk literasi Ada hal-hal yang ingin Kalau bahasa agamanya disyiarkan kepada masyarakat, kepada publik Indopos siap lah Terima kasih Ustaz Aldo ya dukungannya selama ini Viewers ngaco dimanapun berada Demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Kita sebutnya Bang Sultan Emir Hidayat Seorang Direktur Infrastruktur dan Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Mudah-mudahan sedikit waktu yang diluangkan bisa menjadi pengetahuan yang baru buat kita soal ekonomi dan keuangan syariah Apalagi yang kalimat terakhir dia ungkapkan itu sebenarnya mudah sekali untuk menjadi pelaku ekonomi syariah Dengan cara menerapkan-menerapkan apa yang tadi dia katakan seperti itu Nanti kita akan berjumpa lagi pada program dan tema berikutnya Tentunya bersama kami kerabat kerja podcast ngaco dimanapun berada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sultan Emir Hidayat Direktur Infrastruktur dan Ekosistem Syariah Di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Saya ingin mengajak para viewers jangan lupa ya Saksikan atau tonton channel Indoposco Terutama program ngaco-nya Dan jangan lupa share, like, dan comment Serta jangan lupa juga disiarkan Program ngaco ini luar biasa See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax